Dua bus Transjakarta terlibat kecelakaan di jalur Busway, Jalan MT Hariono, Jakarta Timur, Senin pagi. Seorang penumpang tewas dan supir bus terjepit. Sehari sebelumnya, bus Transjakarta terlibat kecelakaan dengan minibus di persimpangan Jalan Pancoran, Jakarta Selatan. Diduga kecelakaan ini terjadi karena bus Transjakarta menyerobot lampu merah. Kecelakaan dua bus Transjakarta di jalur Busway, Jalan MT Hariono, Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin pagi ini mengakibatkan kedua bus mengalami rusak parah. Satu penumpang tewas dan dievakuasi ke gedung perkantoran bersama korban luka lainnya. Sementara, sopir bus Transjakarta terjepit usai menabrak bus di depannya. Saksi menyebut tabrakan terjadi saat bus yang berada di posisi depan sedang berhenti dan tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh bus Transjakarta lain dengan kecepatan tinggi. Arus lalu lintas mengalami kepadatan dan laju bus Transjakarta harus dialihkan ke jalur umum. Kejadiannya jam tengah-tengah. Arus lintas berhenti di halte, yang satu mungkin kejadian berjalan begitu ini tentu menabrak kencang. Ya, saat ini tentu kita masih dalam penyelidikan, tapi informasi awal jelakan ini melibatkan dua kendaraan Transjakarta. Yang satu sedang keadaan ngetem, kemudian satu lagi kendaraan menabrak dari belakang kendaraan yang sedang berada di halte tersebut. Kecelakaan ini hanya berselang sehari setelah armada Transjakarta lain bertabrakan dengan minibus. Tabrakan terjadi di perempatan pancoran Jakarta Selatan minggu sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengemudi mobil mengalami trauma. Peristiwa ini berawal dari minibus melintas dari Pasar Minggu menuju Tembet. Lampu lalu lintas berwarna hijau, sang pengemudi tancap gas. Tiba-tiba melaju bus teras Jakarta dari MT Haryono menuju Gatot Sproto. Diduga kurang hati-hati, kecelakaan tidak bisa dihindari. Saya menyaksikan lampu lalu lintas itu menyalahannya hijau, masih hijau. Makanya saya yakin tetap melakukan perjalanan, tidak menjaga keren. Nanti kita ternyata, nanti saya yakin kita untuk merekam CCTV, karena saya yakin saya masih di situ dalam lampu hijau. Kendaraan minibus berserta pengendara dan sopir bus teras Jakarta dibawa ke Subdit Gakum di lantas Poltel Metro Jaya untuk pemeriksaan. Terima kasih telah menonton CNN Indonesia.